Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Rahasia Kesaktian Presiden Soekarno Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini Adalah sosok pemimpin yang besar Putra sang fajar ini sangat karismatik Berwibawa, tegas, nasionalis hingga revolusioner Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar Saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia Hingga menjadi negara yang berdaulat Bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain Meski sudah lama meninggal dunia Namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk digaji Termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan Semasa hidup ia mengalami percobaan pembunuhan Dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali Namun menurut ajudan Soekarno Sudarto Deno Subroto mengatakan bahwa ada tujuh kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggetarkan Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia Menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut Menurut kabar yang beredar di masyarakat Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyiblorong yang legendaris Dalam cerita tersebut Nyiblorong datang dan memberikan mustika merada lima jelmaan seekor naga Dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin di alam manusia Namun juga di alam gaib Tidak hanya Nyiblorong Bung Karno yang hobi dalam dunia supernatural ini Juga sering bermimpi didatangi toko legenda dari alam lain Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga Ibu Ratu Kidul Atau Nyiroro Kidul Nah, namun benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti Dengan sejarah sedikitnya tujuh kali luput Lolos dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung Menjadi hal yang jama Kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia Menganggap Bung Karno adalah manusia Dengan tingkat kesaktian yang tinggi Namun, Bung Karno menampi Jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan Bukanlah karena bantuan dari alam lain Ia menungkas normatif yang kurang lebih mengatakan Bahwa mati hidup adalah kendak Tuhan Manusia mencoba membunuh Tapi kalau Tuhan belum berkendak ia mati Maka ia belum akan mati Namun, Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup Sehingga untuk membunuhnya Cukup menjauhkannya dari rakyatnya Semua yang ku capai selama di dunia ini Adalah karena rakyatku Tanpa rakyat aku tidak bisa apa-apa Jadi tidak perlu senapan Bom, apalagi pesawat tempur Hanya untuk membunuh seorang Bung Karno Jauhkan saja aku dari rakyatku Maka aku akan mati perlahan-lahan Benar saja Ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos Meski dihujani Granat bahkan bom pesawat tempur Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November Tahun 1957 Presiden Soekarno Datang ke perguruan Cikini atau Percik Tempat bersekolah putra-putrinya Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik Granat tiba-tiba meledek di tengah pesta penyambutan Presiden Sembilan orang tewas Seratus orang terluka Termasuk pengawal Presiden Soekarno sendiri beserta putra-putrinya Selamat Tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut Mereka perantauan dari BIMA Yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITI Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret Tahun 1960 Tepat siang bolong Istana Presiden direndahkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23mm Pesawat MiG-17 Yang dipiloti oleh Daniel Maunkar Maunkar adalah letnal angkatan udara yang dipengaruhi permesta Kanon yang dijatuhkan Maunkar menghantam Pilar Dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Soekarno Untungnya Soekarno tidak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden Kemudian pada April tahun 1960 Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Kroserf Mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia Dia menyempatkan diri berkunjung ke Bandung Yogyakarta Dan Bali Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat Tak kalah sampai di jembatan Raja Mandala Ternyata sekelompok anggota DITI melakukan penghadangan Beruntung pasukan pengawal Presiden SIGAP meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut Kemudian pada 7 Januari 1962 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar Malam itu ia akan mengadiri acara di gedung olahraga Mato Angin Ketika itulah saat melewati jalan Cendrawasi Seseorang melemparkan granat Granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain Soekarno selamat pelakunya serma Markus Latu Perisa Dan Ida Bagur Surya Tenaya Hifonis hukuman mati Selain itu percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei tahun 1962 Bahru sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan Dalam barisan jamaah sholat idul adha di Masjid Baiturohim Begitu melihat Soekarno Dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno Namun apalah daya Jarinya keluh Dalam sepersekian detik ketika tersadar Arahnya pun melenceng Dan peluru meleset dari tubuh Soekarno Menyerempet ketua DPR Kaya Yajijainul Arifin Haji Bahrum Diphonis hukuman mati Namun kemudian dia mendapatkan gerasi Dari semuanya itu Bung Karno tetap selamat Tetap sehat Dan tidak kentar Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan Dengan segala konsekuensinya Orde baru dibawa ke pimpinan Soekarno Dan atas dukungan Amerika Serikat Melakukan upaya pembunuhan bisa dibilang langsung Bisa pula tidak terhadap Bung Karno Dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri Situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno Pada stigma yang terburu Gerakan demonstrasi maziswa yang didukung militer Pemerintahan media masa yang dikontrol Suharto Membuat Bung Karno semakin terburu Usai dilangsarkan oleh sidang istimewa MPRS Kemudian diasingkan ke Bogor Kemudian disekapi Wismayaso Ia benar-benar menjadi pesakitan Yang paling menyakitkan ialah Karena ia benar-benar dijauhkan dari rakyat Rakyat yang menjadi nyawanya selama ini Dengan cara itu pula Persis seperti yang ia utarakan Bahwa Bung Karno tidak bisa hidup tanpa rakyatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya